Kabar duka kembali menyelimuti jemaah calon haji Nusa Tenggara Parat. Salah seorang jemaah haji bernama Usman bin Ismail yang berasal dari Bima dikabarkan meninggal karena mengalami kecelakaan. Usman bin Ismail ditemukan meninggal di pinggir jalan dengan kondisi bersimbah darah. Menurut informasi yang diterima Kementerian Agama, Usman hendak pergi ke Masjidil Haram, kuda melakukan ibadah sholat subuh. Lakukan kegiatan, ya namanya orang capek rupanya saya tidak tahu bagaimana penjelasan medisnya yang jelas. Dia ditemukan dalam kondisi sudah meninggal di sini. Informasinya, tapi belum secara informasi sesuatu memang belum kita terima karena informasi dari teman yang ada di Mekah itu selesai sebelum sholat subuh ditemukan. Meninggalnya Usman bin Ismail menambah daftar calon jemaah haji asal NTB yang meninggal di Tanah Suci. Sebelumnya, salah seorang calon jemaah haji asal Lombok Timur bernama Ama Marhan juga ditemukan meninggal di pinggir jalan oleh pihak kepolisian Arab Saudi akibat penyakit diabetes yang diterimanya. Hingga saat ini tercatat sudah dua calon jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, Ket TV Terima kasih telah menonton!